Seorang perempuan muda nekat melompat dari atas gedung lantai 12 gedung Mahlikai Bang Jambi yang berada di Jalan Ayani, Kejamatan Telanepura, Kota Jambi. Korban nekat melompat dari kafe yang ada di lantai 12 gedung Mahlikai Bang Jambi. Korban yang meninggal berinisial SAS, seorang mahasiswi salah satu kampus di Jambi. Kapolsek menyebutkan, pada hari Minggu 14 Juli 2023, sekitar pukul 19.20 waktu Indonesia Barat, korban datang sendiri menggunakan sepeda motor, kemudian naik ke lantai 12 gedung Mahlikai Bang Jambi dan duduk di kafe. Korban diduga mengalami depresi, sehingga nekat bunuh diri. Kapolsek menyebutkan, saat pemeriksaan barang-barang milik korban, penyidik menemukan di laptop korban bahwa korban sering mencari cara untuk melakukan bunuh diri. Kita lakukan pola TKP, kita menyatakan hasil pola TKP dan terkasnya. Padahal saya saksi yang ada di tempat kejadian, bahwa yang bersagutan ini bunuh diri, kita melakukan browsing HP maupun laptop yang bersagutan, ternyata selama ini dia browsing cara-cara bunuh diri. Sementara itu pasca kejadian ini, pihak gedung Mahlikai Bang Jambi menutup sementara, kafe yang ada di lantai 12. Penutupan sementara ini untuk penyelidikan pihak kepolisian. Pak, sebenarnya kalau untuk ini batas pengaman di atas itu sudah layak? Sudah layak. Kita kan ada 3-3-nya, 3 pengamannya maupun dari tanda-tandanya, dan security dan CCTV-nya kita sudah lengkap. Apakah dari kejadian ini mengaku waktu itu dari sini? Ya jelas lah. Pasti itu kan tutup sementara kan? Jadi ada juga yang tutup sementara ya katakan dirugi kan dah. Ya pasti ada ganggu lah. Saat ini jenazah sudah diserahkan kepada pihak keluarga yang ada di Sumatera Selatan. Ratna Sari, Kompos TV Jambi Terima kasih telah menonton!